Timnas Putri Indonesia sukses menaklukkan Timnas Malaysia dengan skor 1-0 pada Laga Pamungkas Grup B Piala AFF Putri 2024. Gol semata wayang pada pertandingan yang bergulir di New Laos National Stadium. Selasa, tanggal 26 November 2024, dicetak oleh Claudia Schoenemann. Kemenangan tersebut membawa Garuda Putri melaju ke babak semifinal dengan predikat sebagai juara grup B dengan torehan 4 poin. Pasalnya pada Laga Perdana, Timnas Putri Indonesia bermain imbang 0-0 dengan Kamboja. Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki mengaku senang dengan raihan kemenangan ini. Ia melihat permainan Safira Ika Putri CS terus mengalami peningkatan. Coach Mochi Sapaan akrabnya pun meyakini apabila para pemain bisa tampil konsisten dan lebih baik lagi maka gelar juara bisa didapatkan. Saya sangat senang kami bisa memenangkan pertandingan apalagi saya dengar Malaysia merupakan tim terkuat dalam turnamen ini. Pertahanan kami sangat baik malam ini. Kata Coach Mochi seusai laga. Saya yakin jika kami terus meningkatkan penampilan di pertandingan selanjutnya. Kami akan semakin baik dan kami bisa menjadi juara. Sambungnya. Tapi kami ingin tetap tenang dan mengevaluasi apa yang terjadi hingga pertandingan hari ini. Pungkas Mochizuki Pada laga semifinal nanti, skuad Garuda Putri masih menunggu runner-up dari grup A. Grup A dihuni oleh Timor Leste, Singapura dan Laos. Timor Leste yang sudah menjalani dua laga untuk sementara berada di puncak klasemen dengan torehan empat poin. Sementara Singapura berada di peringkat kedua dengan sekali imbang dan Laos ketiga tanpa kemenangan. Pertandingan Singapura vs Laos akan menentukan puncak klasemen dan runner-up grup A. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!